Terima kasih. 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 saya bilang tadi, masa ada orang sedang dibuguh, ada kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak salah dia tidak mau biar saja publik yang menilai untuk yang pidana kalau untuk yang pidana mungkin selanjutnya kalau ada sakit tambahan atau enggak kembali lagi memanggil si perlapor perlapor baru sekali ya baru sekali yang pertama kan tidak hadir yang kedua hadir tempat ada foto yang beredar dari pihak rana bang, dari pihak lawyer tempat datang kesini ada pembicaraan dari lawyer bang? dia datang ke flores di perjalanan di perjalanan itu dalam masa flores ini yang foto itu beberapa hari lalu foto itu beredar di kata masih berhubungan dengan ini saya rasa bukan saya rasa karena saya juga diinfoin juga itu masalah foto itu tapi saya lihat di situ tidak ada resmi karena kan permasalahan proses sama resmi bukan sama istrinya jadi saya rasa dari semua perjalanan yang sudah kamu lalui hari ini sampai detik ini riski sendiri ada komunikasi atau mungkin penanam coba berusaha? tidak, tidak, tidak walaupun ada komunikasi baik jangan dilakukan kekuasa hukum kan kalau sudah diwakilkan tapi itu pun tidak ada setelah pribadi ke kamu apalagi? tidak ada pengetahuan mungkin tadi setelah diberikan pertanyaan keke sendiri ada menanyakan ke bang Lenny itu ngapain? tidak keke tahu cuma dia tapi tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari penyidik yang dia jawab apa adanya aku kan masih kecil aku belum ingat aku tidak ingat apa-apa emang itulah sebenarnya keke karena waktu dia ketemu riski kan humornya masih gak akan mungkin ingat lah masih baru setahun dan dia ngomong seperti itu aku tidak tahu aku tidak ingat tapi wajinya masih diingat tapi dia tahu tapi aku tahu ada foto aku digendong sama artis dia bilang gitu ya tapi menjelaskan ke Cetia tadi soal dia pengen seperti punya ayah seperti punya ayah kebetulan tadi saya tahu dari kursa hukum karena pas sesi itu keluar gak tega gak sanggup lah gimana pun tidak kami ibu ya gak apa ya gak benar melihat anak di ruang gitu tapi menjelaskan kekeke sendiri seperti apa sebagai seorang ibu ketika anaknya mengutapkan rasa nanti nanti pada waktunya maksudnya keke cukup umur materi ini akan aku beritaukan PR saya lah tapi sejauh ini pasti ada sekali dua kali bertanya enggak kita berdua sama-sama gak indahnya cuman tahu sama-taulah gitu keke juga menjaga perasaan saya agendanya untuk keke sendiri mungkin ada lagi kan setelah itu agendanya mungkin kalau ada saksi tambahan saksi tambahan atau enggak kemanggilan dari telakor berarti untuk keke-nya pasti akan di update kalau tidak dari pihak populisnya pasti mereka akan update berarti untuk keke-nya sudah cukup ya saya rasa sudah cukup atau saya sama abang mewakili apa yang disampaikan untuk reski dari bukola kalau ke reski enggak ada lagi yang perlu disampaikan cuman mari kita ikuti prosesnya dan tolong jangan berlangsung tolong segera apa ya untuk lebuk untuk pcsna untuk pentingan oke terlalu menghitungin beberapa kalau satu itu saya sepuluh 15 memang saya enggak terlalu menghitung memang tadi pertanyaannya sebentar itu apakah tadi seperti yang bilang apakah keke mengenal sama terlapor apakah terlapor ini pernah memberi sesuatu memang tadi memang ada keke menjawab ya memang pernah diberi hadiah buka piano tapi pada saat ditanya apakah keke juga pernah ketemu ya belum pernah tapi apakah dikanya juga apakah keke mau untuk ketemu ya dia jawabnya mau seperti apa Anda lihat anak di di ruang pemeriksaan saya awalnya mendamini tapi kemudian saya pengetpura enggak tega enggak tega enggak tega enggak sampai hati anak terkecil itu keputi datang satu koinstansi yang seperti ini gitu ya walaupun maksudnya saya ibunya enggak enggak sampai hati dia sendiri padahal tidak tahu ya jadi tadi yang bikin lebih saya sempat keluarga di MPG adalah keke bilang saya pengen punya ditanya oleh pendidikan keke pengen punya ayah seperti teman-teman yang lain dan pengen tahu kapan-kapan siapa itu jawaban keke semakin merasa beban atau semakin merasa memperjuangkan kepe iya saya kasih terus kejuang keke apalagi melihat tadi ya keke keke sih santai karena kan alhamdulillah penyidiknya pun seperti teman gitu kan enggak seperti kita sama seorang besar tapi gimana pun juga saya enggak tegal 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 tadi bang tadi juga bilang apa yang ditanyakan sama itu dan juga semua karena juga mengenal orang itu dia pernah diberikan hadiah ya kan berarti berarti memang itu tidak-terjadi dan nyata ya bisa digang bukan sebuah atau sih namun hanya karena bisnis seperti yang seperti yang biasa mana bilang ya memang semuanya memang nyata semuanya memang fakta kan tidak mungkin kita melaporkan seseorang itu tanpa ada bukti karena permasalahan disini kan baik yang diberkara bidana atau diberkatakan pembuktian kita kan cuma di tes DNA tapi kalau bila sudah disarankan baik majelis sakit sudah menyarankan di DNA dari pihak penyidik juga sudah menyarankan di tes DNA tapi kalau tidak mau dilakukan bagaimana kenapa kalau posisinya untuk yang di sini karena untuk uji pemaksaan karena kan statusnya terlaku masih saksi tapi kan untuk disarankan untuk kajianan kan sudah diberitahu tapi kalau terlaporan juga tidak mau melakukan tes DNA kan agak memingungkan dalam arti begini seseorang yang sedang dalam buduhan dan diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar kenapa dia tidak benar tapi kan publik bisa menilai kenapa orang itu tidak mau melakukan kebuktian bahwa apa yang ditutupkan kerja itu tidak benar bahwa laporan ini sendiri bisa mengakibatkan ke hukum pidana maksudnya ada pidananya ya memang ada pidananya cuman kan sementara ini kan statusnya kan terlaporkan masih saksi jadi belum ada unsur paksaan untuk melakukan tes DNA tapi hanya diminta untuk disarankan melakukan tes DNA tapi kan kembali lagi terlapornya mau ke tidak nah pelaporannya ini kan seputar pelantaran anak ya berarti kan ada pidananya betul nah sejauh ini yang bersantutan kemarin sudah datang kabarnya sudah mungkin ada informasi apa kalau info yang saya dapat kemarin saya tanya apa yang dilakukan dalam BAP mereka kemarin pelapor ya tidak banyak diberitahu ke saya ya kita kan sebagai pihak pelapor tapi intinya yang agak meminggungkan saya ada info yang mengatakan bahwa terlapor ini mau untuk melakukan tes DNA tapi bila diluar permasalahan ini semua jadi tidak ada laporan pidana tidak ada pidatan itu justru malah bikin dari pihak kita juga jadi makin bingung kenapa karena pada saat sebelum saya melakukan rugatan pada saat saya melakukan laporan pidana saya kan sudah minta itu jauh sebelum media tahu jauh sebelum orang banyak yang tahu saya sudah minta ayo kita lakukan tes DNA secara kekeluargaan saja itu kan kita sudah minta tapi kan tidak mau nah dan akhirnya yang bersangkutan mau gimana Pak akan kecapitan laporan itu akan terjadi ini dia bicara seperti ini dalam arti apa gitu tujuannya apa kenapa karena apa yang dikatakan saya kan tidak mendengar secara langsung info itu info yang masuk ke saya saya bahwa dia mau melakukan tes DNA kalau tidak ada permasalahan ini semua kalau memang terbukti itu memang anaknya dia mau bertanggung jawab sementara permasalahan yang dibicarakan itu sudah saya minta jauh hari jauh hari di awal itu saya sudah minta itu jauh sebelumnya dia tahu orang-orang pada saya sudah minta itu tapi kan itu gak mau kenapa sekarang kembali lagi ke situ itu kan yang saya bingung Pak kalau lagi pula apa enggak lebih baik pada saat laporan resmi ubatan resmi di situ dia melakukan tes DNA kan di situ harus dia melakukannya karena resmi semuanya kalau kemarin yang saya minta kekeluarga mungkin itu tidak resmi bisa dibantah juga tapi kalau sekarang kan resmi kalau misalnya tidak terbukti kan dia bisa melaporkan balik klien saya tapi kan sekarang dia malah info yang masuk ke saya malah seperti itu lagi jadi mundur lagi tapi belum terjawab info yang saya dapat itu memang benar langsung dari telaporan kan dari awal kita sudah bilang kita kan mau secara kekeluarga ya tidak masalah kita cabut laporan asal dia mau tes DNA gimana menanggapi tadi yang disampaikan Bang Fer ya kurang lebih sama lah kurang lebih sama saya tetap mengharapkan kekeluargaan gitu ya kalau memang benar set DNA seperti itu ya kami lihat saja langkahnya ke depan seperti apa dari jamun dan berharap ada angin segar apa dengan saya berharap yang terbaik buat keke jadi bukan angin segar semua ini masih untuk keke tapi merasa dipermainkan gak sih karena seperti yang tadi Bang Feri bilang di depan seolah ada info ini gitu kenapa gak jauh-jauh ada pengetahuan yang gak kekeluarga seperti dipermainkan Pak Dela sebetulnya dipermainkan tidak tapi lucu saja dari berlarut-larut dan kembali ke awal tapi semua ini proses jadi saya ikuti dengan jawaban yang titik sendiri di tempat di tempat semakin yang melihat gak sih dari awal saya yakin pembuktiannya cuma tes DNA kan permasalahan juga di putusan MK kan sudah jelas pembuktian permasalahan seperti ini adalah tes DNA berarti kita harus melakukan tes DNA pembuktiannya cuma di situ cuman kalau tes DNA tidak mau dilakukan bagaimana kita bisa membuktikan tidak bisa dipaksakan dari kita tidak bisa dipaksakan karena kalau untuk yang perkara pidana ini memang masih saksi kalau untuk di perkara yang perdata kita kan memang hakim sudah menyarankan untuk melakukan tes DNA maka kembali lagi tergugat sama terlapornya mau gak dia melakukan tes DNA seperti yang saya bilang tadi masa ada orang sedang dipukuh ada kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak salah dia tidak mau ya biar saja publik yang menilai selanjutnya untuk yang pidana kalau untuk yang pidana mungkin selanjutnya kalau ada saksi tambahan itu tambahan atau merah kembali lagi memanggil si terlapor terlapor baru sekali ya bang baru sekali yang pertama kan gak hadir yang kedua hadir tempat ada foto yang beredar dari pihak dari pihak lawyer tempat datang ke sini atau ada pembicaraan dari lawyer mana? pihak dari pihak di daftar kores daerah lalu di lantai di lantai di lantai di lantai itu dalam masa lantai ini juga yang foto pas kapan? beberapa hari lalu sih foto itu berada di kantor oh kalau saya rasa bukan saya rasa karena saya juga di infoin juga masalah foto itu tapi saya lihat di situ tidak ada karena kan permasalahan saya sama res bukan sama istrinya jadi saya rasa enggak berhubungan sama perkara ini enggak dari semua perjuangan yang sudah kami lalui hari ini sampai detik ini risiko sendiri ada komunikasi atau mungkin penanam coba berusaha apa-apa? walaupun ada komunikasi baik jangan dilakukan kelahiran kuasa hukum karena sudah diwasilkan tapi itu pun tidak ada secara pribadi mungkin tadi setelah diberikan pertanyaan Keke sendiri ada menanyakan ke Mbak Lenny itu ngapain atau maksudnya enggak keke tahu cuma dia tapi tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari penyidik yang dia jawab apa adanya aku kan masih kecil aku belum ingat aku enggak ingat apa-apa emang itulah sebenarnya keke karena waktu dia ketemu Rasky kan humornya masih enggak akan mungkin ingat masih baru setahun dan dia ngomong seperti itu aku enggak tahu aku enggak ingat tapi wajahnya masih diingat tapi dia tahu tapi aku tahu ada foto aku digendong sama aku dia bilang gitu ya tapi menjelaskan ke KK tadi soal dia pengen seperti punya ayah seperti punya ayah kebetulan tadi saya tahu dari kosa hukum karena pas sesi itu saya keluar enggak tegang